Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian akan belajar bersama Ana ya. Maka dari itu, sebelum kita mulai pebelajaran, Ana saat al-awalan, Atau sudah kenal Ana ya? Atau belum? Kalian akan belajar bersama Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama panjang Ana, Muhammad Anugrah al-Lafwan. Tidak ada ini Afwan, nanti bisa panggilan Ana Afwan. Wa maji itu min Jawa Asyarkiah. Ana berasal dari Jawa Timur. Ada yang dari Jawa Timur di sini? Jawa Asyarkiah. Ana Ustaz, Jawa Asyarkiah, Surabaya. Oh, Surabaya. Masya Allah, naam. Lakin Bidop TV, Madinati Kediri. Ana Ustaz dari Ngawi. Oh, ada Ngawi juga, naam. Jadi Ana aslinya dari Jawa Timur, dari kota Kediri ya. Kalau Antum tahu di Kediri itu ada namanya Pare ya. Pare itu adalah kampung bahasa ya. Jadi ada bahasa Inggris juga di situ. Kampung Inggris biasanya disebutnya. Dan Ana berasal dari situ. Walaikin Al-An la'askunu fi Kediri. Tapi sekarang Ana gak domisili di Kediri. Askunu Al-An fi Jakarta. Ana sekarang tinggal di Jakarta. Atau tepatnya di Tangerang Selatan. Di Bintaro ya, untuk mengajar. Ya, seperti itu. Wakadhali ka fi zaman. Fi zaman, maafi zaman. Fi zaman itu bermakna dulu ya. Dulu. Atau fi madi. Fi zaman itu bermakna dulu. Fi zaman, alhamdulillah, kod darostu. Fi mahad darussalam kuntur. Wakadhalika darostu fi mahadil ulum al-islamiyah wal-arubiyah di Jakarta. Jadi Ana dulu juga alhamdulillah pernah belajar juga di Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan juga alhamdulillah sudah lulus. Dan melanjutkan juga studinya di Libya, Jakarta. Dan alhamdulillah juga lulus tahun ini ya. Pertanyaan takriban kam umri, maka dari itu Ana mau nanya. Ada yang tahu berapa umur Ana? Mana ya, Rif? Ada yang tahu? Saya tahu. Nah, Miss Lukum ya. Umri Sawian Miss Lukum ya. Umur Ana hampir sama kayak teman-teman yang ada di kelas ini ya. Karena di sini kelas dari umur berapa tadi? 21 sampai 33 ya. Yana, tengah-tengahnya. Kalau tengah-tengahnya berapa? Umur Ana hampir sama kayak teman-teman yang ada di Maha Arabic Center, Anbu'uddin. Ngajar juga di Maha Arabic Center online. Dan juga ngajar di offline juga di Maskanulufat. Maskanulufat di Lugo yang ada di Bintaru juga. Ngajar di kursan lain juga ya. Nah, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan tentang Ana sebelum kita lanjut? Maafi. Maafi ya. Baik. Ini adalah alam ini. Jadi, ini pernyalahan dari Ana. Jadi nanti silahkan kalau mau nanya. Jadi nggak usah malu atau nggak usah... Istilahnya nggak usah segen atau nggak usah... Nggak enakan ya. Silahkan ditanyakan aja nanti kalau ada pertanyaan. Tehfa darsuna al-an ala wahuwa al-ibaro al-kosiro ana. Pelajaran kita hari ini adalah... Al-ibaro al-kosiro ana ya. Pelajaran kita hari ini adalah ibaro al-kosiro ana. Jadi ibaro al-kosiro ini adalah ungkapan dasar yang mana... Ini tentang sifat-sifat ya. Tentang sifat-sifat. Apa bahasa rapnya tadi? Apa bahasa rapnya saya malu? Apa bahasa rapnya saya grogi? Apa bahasa rapnya saya sibuk? Nah, ini kita akan belajar yang namanya... Ibaro al-ibaro al-kosiro ana. Maka silahkan setelah ini ikutin ana ya untuk pelajari ini untuk fokus juga. Dan silahkan bagi semuanya yang ada jaringan bisa dibuka kamera. Tapi yang jaringannya buruk atau nggak ada yang lain-lain, nggak apa-apa. Silahkan nggak dibuka. Nah, untuk suara dikondisikan ya. Kalau suaranya di daerah antum sekiranya berisik ya itu bisa di-mute saja. Tapi nanti kalau suaranya tenang nanti bisa dibuka untuk ngikutin bareng ya. Femtum, jamian. Bahasa rapnya. Langsung jawab aja ya. Langsung jawab. Maza darsunal ana. Darsunal ana al-lugotul arobiyah. Darsunal ana al-lugotul arobiyah. Maza darsunal ana. Apa artinya? Pelajar. Maza itu artinya apa? Maza apa? Darsu itu pelajaran. Kalau na berarti pelajaran kita. Maza darsunal ana. Artinya apa pelajaran kita al-an. Al-an itu hari ini ya. Sekarang. Atau sekarang ya. Sekarang. Apa pelajaran kita sekarang? Darsunal ana pelajaran kita sekarang adalah bahasa haram. Nah kita langsung masuk saja di layar ya kelihatan. Atau kalau di layar nggak ada bisa hantum. Di PDF ya. Kemarin tadi sudah di share PDF ya. Nah ini tentang sifat-sifat tentang domer ana. Nah ikutin saja. Yang pertama ada saya senang. Bahasa harapnya. Ana Farhan. Ana Farhan. Ana Farhan. Ana Farhan. Ana Farhan. Coba. Bahasa harapnya saya senang. Ana Farhan. Ana Farhan. Nah kalau kita ngomong saya senang sekarang. Tadi apa bahasa harapnya? Ana Farhan. Al-An. Al-An. Jadi sekarang itu Al-An. Jadi Ana Farhan Al-An. Selanjutnya saya bingung. Ana Mutahai Yirun. Ikutin. Ana Mutahai Yirun. Ana Mutahai Yirun. Ana Mutahai Yirun. Saya bingung sekali. Madana Kol Arobiata. Ana Mutahai Yirun. Ana Mutahai Yirun. Tep. Asantum. Jadi bahasa harapnya sekali atau sangat itu jidak. Jadi kalau saya bingung sekali tambah jidak. Ana Mutahai Yirun. Tep. Saya senang sekali. Madana Kol Arobiata. Ana Farhan. Saya senang sekali sekarang. Madana Kol Arobiata. Ana Mutahai Yirun. Ana Farhan. Ana Farhan. Jidak Al-An. Tep. Selanjutnya saya sibuk. Ikutin. Ana Masyulun. Ana Masyulun. Ana Masyulun. Ana Masyulun. Tep. Saya sibuk sekali. Madana Kol Arobiata. Ana Masyulun. Jidak. Jidak. Tep. Saya sibuk sekali hari ini. Madana Kol Arobiata. Ana Masyulun. Sudah cerita. Ana Masyulun. Jadi hari ini itu. Hari itu yaum ya. Hari itu yaum. Jadi hari Jumat yaumul Jum'ah. Hari Kiamat yaumul Qiyamah. Hari. Hari Libur yaumul Utlah. Tapi kalau kita ngomong hari ini. Kita bisa tambahin hadal yaum. Atau ditambahin aliflam. Al-Yaum. Al-Yaum. Ayo ikuti lagi. Saya sibuk sekali hari ini. Bahasa harapnya apa? Ana Masyulun. Jidak. Adal yaum. Adal yaum. Atau al-Yaum ya. Ayo saya ngantuk. Ana-anak San. Ana-anak San. Ana-anak San. Ana-anak San. Saya ngantuk. Saya ngantuk. Saya ngantuk malam ini. Badarakul Arufiatan. Ana-anak San. Sejauh. Apa bahasa lebih malam? Laylun. Laylun. Tapi kalau malam ini. Ini nanti Laylah ya. Laylah. Jadi Ana-anak San. Hadihil Laylah. Ana-anak San. Hadihil. Laylah. Saya ngantuk. Ana-anak San. Hadihil Laylah. Ana-anak San. Jauh. Ini Laylah. Ana-anak San. Ana-anak San. Ana-anak San. Ana-anak San. Ana-anak San. Ana-anak San. Saya kenyang. Apa harus ketahuan itu sama saya ngantuk. Saya kenyang. Karena bukannya lapar. Oh iya iya. Ana-anak San. Ini saya lapar ya. Ini salah. Jadi Ana-anak San saya ngantuk. Ana-anak San saya lapar. Ana-anak San saya kenyang. Bukan Sa'ban ya. Kalau Sa'ban itu apa? Bulan. Bulan. Bulan apa? Sebelum rumah. Belum rumah don. Tapi kalau saya kenyang. Sabah an. Saya. Selanjutnya. Ikuti Ana. Ana Muafiq. Ana Muafiq. Ana Muafiq. Saya. Saya setuju denganmu. Ana. B atau maafi. Maka. Makanya B ya. Makanya B. Jadi Ana Muafiq B, Kak. Ana Muafiq B, Kak. Ana Muafiq B, Kak. B itu dengan ya. Kalau Kak itu domir putasil. Jadi domir yang nyambung untuk kamu itu domir putasil. Nanti Ana Muafiq B, Kak. Saya sakit perut. Ana Mabatun. Ana Mabatun. Saya buru-buru. Ana Mustajid. Ana Mustajid. Saya buru-buru. Saya jengkel. Ana Za'lan. Ana Za'lan. Saya sedih. Ana Hazin. Ana Hazin. Yang terakhir. Saya haus. Ana Ateshan. Ana Ateshan. Tep. Sekarang Ana kasih waktu satu menit untuk menhafal yang halaman ini. Yang sudah hafal akan Ana tanya. Dan yang bisa jawab nanti Ana kasih hadiah. Atau ada yang sudah hafal? Yang sudah hafal langsung bilang aja. Nanti Ana Tes. Halaman ini ya. Bilang. Sebutkan namanya ya. Jurana Ismail. Nah, Jurana ya. Mustajid ya. Ukti Jurana. Oh, Ana Mustajid. Siap ya. Siap. Masa nakul arbetan saya senang. Ana Farhan. Saya sibuk. Ana... Ana... Mas... 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 Masulun... Eh Mas... Mas... Nam... Ana masulun. Ana masulun. Coba saya sibuk sekali. saya setuju saya sedih saya sedih sekali yang terakhir saya buru-buru saya buru-buru takjil mimp takjil nanti silahkan ambil hadiah nanti ada hadiah satu lagi saya senang sekali saya sibuk hari ini saya lapar saya jauhan saya ngantuk malam ini saya na'asan yang terakhir saya sakit perut nanti ambil hadiah fitri kita lanjut dulu ya nastamir awalan kita lanjut ke halaman kedua silahkan dilihat kelihatan nanti setiap halaman pasti Anda tanya dan yang hafal dan berani setoran nanti Anda tes dan kalau bisa nanti Anda kasih hadiah jadi silahkan dihafal juga nanti kasih waktu ya selanjutnya saya bangga ikutin Anda Anda saya bangga denganmu saya bangga dengan anak saya madhanakul arobiyotan jadi anak itu kalau laki-laki bin ya itu sering bin ya bin bin nah itu bin itu bahasanya ibnun anak fakurun biibni kalau perempuan anak fakurun bibin binti binti selanjutnya saya serius anak jiddiun atau anak jadun anak jiddiun au jadun au jadun anak jiddi saya serius sekali anak jiddiun au jadun anak jiddiun jadun saya puas anak muketani on anak muketani on nah sekarang kalau kita ngomong tidak ya saya tidak puas madhanakul arobiyotan anak muketani on apa anak 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 berarti kalau saya tidak puas foto ya dan seperti itu jadi la itu nyambungnya ke kata kerja la itu nyambungnya ke kata kerja jadi muketani on ini sebuah isim berarti kalau isim seperti mawujud bahasa rapnya ada kalau tidak ada goyiru mawujud oh goyiru berarti pakai anak goyiru muqtani on anak goyiru muqtani on anak goyiru muqtani on saya malu anak astahi anak astahi kalau saya tidak malu anak astahi karena kata kerja jadi kalau muqtani on itu isim kalau kata benda makai goyiru anak goyiru muqtani on cuma kalau fiil anak makai la anak astahi itu beda jadi nanti harus tahu itu isim atau fiil cara tahu isim fiil gimana pokoknya kalau ada tangwin isim ya kayak muktani on anak jidi on anak fakur ini kan ada tangwin maka dia isim maka kalau isim nanti goyiru anak goyiru fakur anak goyiru jadin anak goyiru muqtani tapi kalau tidak ada isim contohnya anak astahi anak la astahi kayak gitu ya selanjutnya saya kira seperti itu anak adunnu kazalik ikutin anak adunnu kazalik anak adunnu kazalik saya kira tidak seperti itu ini fiil berarti gimana anak adunnu kazalik anak adunnu kazalik anak adunnu kazalik saya percara diri anak wa'atikun min nafsi anak wa'atikun min nafsi anak wa'atikun min nafsi kalau misalkan saya sangat percaya diri ma'atikun min nafsi jiddan jiddan anak wa'atikun min nafsi jiddan jiddannya ini disambil ke wasikun ya anak wa'atikun jiddan anak wa'atikun min nafsi coba selanjutnya saya pelupa anak adunnu kazalikun min nafsi jiddan anak adunnu kazalikun min nafsi jiddan kita bisa pakai afwan atau asif ya asif 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 anak sari unisyan saya capek anak ta'bad anak ta'bad saya capek sekali matanya kularubiatan anak ta'bad anak ta'bad saya capek sekali karena saya sibuk hari ini ma'atikun min nafsi jiddan anak 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 mas jadi karena itu li'anah bahas rapnya karena li'anah berarti kalau saya capek sekali anak ta'bad jiddan li'anah ini makanya li'anah ini ya bukan li'anah anak li'anah ini mas gulun jiddan li'anah li'anani mas gulun jiddan al-yaum li'anani mas gulun jiddan al-yaum karena saya sibuk sekali hari ini tip saya saya pelupa karena saya tidak pintar madana kol arubiatan anasari unis jiddan li'anani goyiru mahirun pintar tuh mahir ya mahirun jadi kalau tidak pintar goyiru goyiru mahir anasari unis jiddan li'anani goyiru ma eh saya penasaran atau curiga anafudul yuk nah ini kepo juga bisa ya saya kepo madana kol arubatang anafudul 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 kalau misalkan kita ganti anafudul lulutas suara eh wafan ya tadi jaringannya tadi saya kepo madana kol arubiatan anafudul li'un kalau kita ganti seperti ini kenapa kamu kepo sekali bahwa sampai kenapa 5 5 5 5 5 5 kenapa akan kipu sekali mada antar fuduli yun jidda mada antar fuduli jidda karena saya serius li'ana 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 kamu selanjutnya saya kaget anak mutafadji saya kaget dengan kehadiranmu saya kaget dengan jadi kehadirannya tuh kudur ya dengan itu bi jadi langsung aja saya tegang anak mutawatir saya tegang sekali saya tegang sekali dengan kehadiranmu saya bahagia sekali hari ini silahkan ya dihafalkan satu menit yang sudah hafal silahkan bilang ke anak-anak tes anak-anak siadias seperti yang tadi sebutkan namanya ya dan harus buka kamera kalau mau anak tunjuk harus buka kamera bilang aja siapa yang anak-anak sebutkan nama ya sebutkan nama namanya siapa tadi uswatun ya uswatun ya uswatun uswatun Hai anak muta hai 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 banyak fa anafa karena pukul haram-haram senang anafah aku hurun alafakur apa khurun saya madanakul arabiatan bahasa rapnya saya serius apa saya malu saya puas pernah denger kona'ah kona'ah itu puas ya jadi kita harus kona'ah dengan segala yang didapat jadi kalau saya puas apa bahasa anak muktan anak muktan yun kalau misalkan saya tidak puas saya tidak puas anak 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 gaya rumuk tani anak gaya rumuk tani selanjutnya saya kepo madanakul arabiatan anak pulih saya kepo sekali anak pulih jipen saya capek saya capek sekarang madanakul arabiatan anak anak asap asanti asanti nanti ambil hadiah juga ada lagi selamat anak usad ismi ismi fauzia saya puas anak muktan yun saya kira saya kira seperti itu saya kira seperti itu saya serius anajid yun anajid yun aujad jadun selanjutnya selanjutnya saya tegang saya tegang mutafir anak anak mutafatirun tayaf asanti nanti ambil hadiah ya ismi wahid akhor wahid akhor satu lagi siapa yang bisa siapa nama ya sebutkan lagi menajam ustad nurul ya apa hasana ustad ya nur hasana nur hasana ya tip ya nur hasana madanakul arabiatan saya bangga saya puas namuktan yun saya malu saya tegang saya serius sekali madanakul arabiatan maja anajid yun jikdan saya percaya diri anawa anawa anawasikun minnafsi anawasikun minnafsi barokalafik khut al-hadiah nanti ambil hadiah juga Pak Nur Hasanah kita lanjut dulu jadi ini halaman kedua ini masih ada satu halaman lagi ikuti Nana dulu saya siap ana mustaidun ini aslinya tidak panjang jadi bukan mustaidun tapi mustaidun ana mustaid mustaidun saya siap tapi kalau misalkan kita ngomong saya tidak siap saya siap kalau misalkan kayak gini saya siap madanakul harabiyotan eh seorang anak dari anak putus-putus tadi kalau nikah itu bahasa nikahun atau zawad jadi kalau saya siap nikah ana mustaidun bizawad saya kalau saya tidak siap nikah bagaimana masalah saya siap misalkan saya siap untuk pelajaran saya ana mustaidun bizars pelajaran kan dars pelajaran kan darsun itu pelajaran kalau saya siap untuk pelajaran ana mustaidun bizars saya siap untuk ujian ana mustaidun bil ikhtibar atau bil imtihan juga bisa kalau tidak siap berarti tambahin goiru ana mustaid selanjutnya saya sakit ana maridun saya sakit dan capek malam ini madanakul harabiyotan ana maridun wata'aban hadillayla saya rindu padamu madanakul harabiyotan ana mustaidun ilaiki kalau saya sangat rindu padamu jidannya ditambahin setelah mustaid ana mustaidun jiddan ilaiki kalau saya sangat rindu padanya bukan padamu tapi padanya perempuan perempuan laki-laki ilaiki kalau perempuan ilaiha ini domer ini domer mutasel ilaika ilaiha bika biha bihi itu namanya domer mutasel domer yang di belakang domer itu ada dua domer yang di depan sama domer di belakang kalau domer depan itu kayak ana anta huah ini domer depan kalau domer di belakang itu kayak k ha hu atau ya cara penggunaannya gimana seperti bahasa ilunisa coba kalau kita ngomong buku misalkan kita ngomong saya sakit ya ana maridun ana maridun saya sakit tapi tapi kalau misalkan domer kepemilikan atau contohnya saya hidup padamu mu ini kan mu domer yang di belakang ini nanti pakai domer mutasel jadi pakai K tadi itu namanya domer mutasel jadi ada dua dan itu sering kita pakai contohnya disini ana mustahakun ilai nanti disesuaikan domer selanjutnya saya cinta karena Allah saya cinta kamu karena Allah ada K ada Kamunya saya mencintainya karena Allah saya mencintainya uhibuha uhibuha kalau misalkan uhibuha saya tidak peduli madhanakul arobiatan saya tidak peduli denganmu madhanakul arobiatan saya tidak peduli dengan dengannya madhanakul arobiatan dengannya laki-laki saya tidak peduli dengannya laki-laki anala ubali bihi uhibuha selanjutnya saya keringatan ana arfon saya keringatan panas sekali hari ini madhanakul arobiatan panas itu har ya harun panas itu har berarti ana arfon har jiddan hadal hadal selanjutnya ana asif ana asif ini artinya saya maaf ya saya minta maaf ana asif ana asif saya minta maaf saya galau ana kolikun saya galau sekali ana kolikun kita ana kolikun ana kolikun kita selanjutnya ana mutamal milun kalau kolikun itu galau kalau mutamal milun itu lebih kayak bosan jadi galau bosan itu mutamal mil mumilun mutamal itu mutamal mil itu lebih bosan selanjutnya saya frustasi ana muhubitun saya selalu frustasi madhanakul arbetan ana muhubitun ana muhubitun da iman jadi selalu itu da iman tambahin ana muhubitun da iman selanjutnya saya hanya bercanda ana amzah fakot ana amzah fakot kalau misalkan kamu banyak bercanda madhanakul arabiatan anta anta tamzah kasiron kan kalau saya ini fiil kalau yang namanya kata kerja kalau diganti domber nanti diganti kalau saya bercanda ana amzah kalau kamu bercanda anta tamzah jadi kalau kamu banyak bercanda anta tamzah kasiron kasir anta tamzah kasiron apa kalau tadi apa galau tadi kolikul tapi kalau mutamal milun itu lebih kebosan bosan kasih waktu satu menit untuk menghafal halaman ini silahkan yang sudah hafal tanya lagi kayak tadi asif tadi minta maaf ya saya ya gimana asif tadi artinya saya minta maaf minta maaf asif minta maaf ustad anasa ujarib nah mas muki kasma ustad tip kasma madanakul arabiatan saya keringetan ana arkon saya minta maaf an saya saya tidak peduli ana la ubali saya tidak peduli denganmu madanakul arabiatan ana la ubali bik kalau kalau ubali nyamu ya ilai 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 k padamu ya ana la ubali ilai k saya siap saya tidak siap saya maaf sekali banyak bercanda saya bercanda ana amzah kasiron barokallah nanti ambil juga ya kasma selanjutnya aman yurid saya banyak bercanda gimana tadi anak amzah kasir anak amzah kasir saya galau sekali hari ini anak polik anak kodid dan aliaw saya sakit hari ini ana marid aliaw saya sakit kemarin 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 bil amsi kemarin bil amsi ya saya minta maaf saya sakit sekarang asif ana marid al-an yang terakhir saya rindu padanya 6 toib tas nanti ambil adia juga ya 6 what akor ya cuma nurul kafifa wujud nurul kafifa ada nurul kafifa ada ustad mustaed nurul siap ustad mazanaqol arobiatan saya galau saya bosan saya bosan sekali malam ini saya siap saya frustasi anak 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 muhbir anak muhbir selanjutnya saya cinta dia karena Allah mazanaqol masyarakat 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 ini saya cinta dia karena Allah baper baper kakaknya anak wahib bu ha anak wahib bu hafilla saya sakit kamu sering sakit mazanaqol arobiatan anta marid kasir kasir anta maridun kasir marid anta kasir marid atau misalkan anta maridun miroron anta maridun miroron atau anta kasir marid jadi itu pelajaran kita hari ini anak kasih kesempatan lagi yang mau dapat hadiah untuk menghafal dari awal sampai akhir terus disetorkan semua ya ustad iya disetorkan nanti anak kasih hadiah yang belum ya yang belum yang belum tapi sebelum itu anak bocorin dulu apa hadiahnya mana Arief Maksud hadiahnya yang pertama anak kasih pdf pembelajaran ada pdf nahu dan soraf nanti anak kasih ada juga hadiah yang kedua anak fallback di IG selesai 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 yang mau hadiah selesai dihafal anak kasih 2 menit dari awal sampai akhir kayak tadi kayak tadi ya nanti anak tanya ada yang udah siap sebutkan namanya siapa siapa nama ya siap nanti anji holas ya fitri fitri holas ya cuma yang lain yang lain ada gak yang lain kalau gak ada yang lain gak apa-apa fitri anissa anissa iya nah anissa siap ya anissa madhanakul arobiatan saya senang saya senang apa anafurhan anafurhan siap saya lapar apa saya lapar anafurhan 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 saya lapar jauh jauhan jauh-jauhan anafurhan anafurhan saya sibuk sekali anafurhan 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 Sa'idun. Saya bangga. Sa'idun. Ana ma'churan. Fahurun ya. Fahurun. Ana fahuran. Baik. Selanjutnya, saya pelupa. Ana pelupa. Saya pelupa. Ana. Sah. Ana sarihun. Ana sarihun. Ana sarihun. Sarihun Nisyan. Ana sarihun Nisyan. Teh, madanakul arobiyatan saya hanya bercanda. Ana ana amruha fahol. Ana amzah. Ana ana amzahu fahkot. Saya sakit. Fahkotun. Mana ada keluarga tanah. Ana maridun. Teh, saya siap. Ana musta'idun. Teh, alahhir. Saya keringatan. Ana arkon. Mana arkon ya. Teh, buntas. Qut'al hadiyah, badan ya. Wa'id akor. Itu lagi. Saya, ustadak. Ustaz. Ustaz. Siapa namanya? Ana ustaz. Apa saya? Uswatun Hasanah. Gimino nama Ewa. Siapa namanya? Seputkan nama ya. Jangan Ana. Kalau Ana nggak tahu siapa itu. Namanya Ana ustaz. Ana frangunis. Uswatun Hasanah. Uswatun Hasanah tadi. Uswatun udah ya tadi? Belum, ustaz. Belum ada dua Uswatun Hasanahnya. Oh. Uswatun Hasanah ada dua. Ma'am, ma'am. Mustahid ya, Muswatun? Insya Allah, insya Allah. Sa'ib. Saya maaf. Saya minta maaf. Ana asif. Saya minta maaf sekali. Saya minta maaf sekali apa? Ana asif jiddan. Sa'ib. Saya galau. Ana asif jiddan. Ana asif jiddan. Sa'ib. Saya hanya bercanda. Ana asif jiddan. Saya tegang. Saya tegang. Tak. Kautir. Sa'ib. Masana keluarga tanah saya serius sekali. Saya tidak bercanda. Saya tidak bercanda. Saya serius. Saya tidak bercanda. Saya serius. tidak ada liananya. Saya tidak bercanda. Saya tidak bercanda. Saya tidak bercanda. Saya tidak bercanda. malam ini malam ini. Malam ini. saya bercanda. Saya bercanda. Saya bercanda. saya bercanda. saya bercanda. terima kasih. saya bercanda. saya bercanda. saya bercanda. saya bercanda. berapa huruf di belakangnya. apa bagaimana? 6 ya. Nah ini. ini kalau misalkan buat mu'anas. Aslinya ya. Aslinya. Tadi saya bahagia itu. Anas Sa'idun. Itu buat laki-laki. Aslinya. Tapi kalau buat perempuan gimana? Aslinya kalau buat perempuan. Nanti tambahin tambahin butuh. Anas Sa'idah ya. Anas Sa'idah. 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 Walakin Lil Muqtadi'in. Tapi buat yang masih dasar. Nggak apa-apa. Kalau misalkan belum dirubah domirnya ya. Jadi cara merubah domirnya itu. Ditambahin takmar butuh. Ketika dia isim. Ketika dia isim. Jadi kalau misalkan. Kayak gini ya. Ana Farha. Ana Mutahayir. Nanti kalau buat perempuan. Ana Mutahayiroh. Ana Mas'ulun. Kalau buat perempuan. Ditambahin takmar butuh. Ana Mas'ulah. Nah. Terus yang ada nundun. Seperti Farhan ini gimana? Kalau Farhan ini. Bukan Farhanah ya. Salah kalau kita bilang Farhanah. Naksan ini kita bilang Naksanah salah. Jauhan. Jauhanah salah. Kalau yang ada nundun ini seperti apa? Nanti ditambahin ya ya. Ana Farha. Setelah ha'nya ada ya. Ya Maksuroh. Ya Maksuroh. Ana Farha. Ana Jau'ah. Ana Sabo'ah. Yang ada nundun surin ya. Ana Atsya. Nanti Ana Atushah. Ana Atushah. Tapi kalau buat fi'il gimana? Nah contohnya Ana Uhibbu. Ya Uhibbu. Buat laki-laki perempuan nggak ada perbedaan. Karena dia fi'il ya. Kalau ada nundun tadi gimana? Jadi tambahin ya Maksuroh ya. Farha kayak gitu. Makanya ini buat kalau misalkan buat orang dasar nggak perlu dirubah nggak apa-apa. Farha. Kalau buat dasar nggak perlu dirubah domirnya nggak apa-apa. Jadi silahkan pakai yang sudah ada di sini. Tapi kalau emang sudah lumayan bisa ya dirubah nggak apa-apa. Nanti seperti ini ya tulisannya. Farha itu kalau buat perempuan ada ya seperti ini. Gimana, Ustaz? Kelihatan nggak di layar? Ya, Ustaz. Nge-lag ya. Buat-buat aja bentar. Sekarang kelihatan ya whiteboardnya. Iya. Kelihatan. Jadi nanti tulisannya seperti ini ya. Oh iya. Seperti ini. Farha. Nanti bacanya Farha. Atau Jawa. Seperti ini. Nah, tapi ini kan sudah jauh ya. Kalau misalkan buat orang masih dasar ya nggak apa-apa. Nggak usah dirubah. Farha. Jadi seperti itu. Kalau nanya secara keidah yang benar nanti seperti ini. Tapi kalau buat yang dasar apakah perlu dirubah domirnya? Nggak apa-apa. Nggak dirubah. Dan tugasnya nanti bikin seperti ini ya. Nanti khusus Adanun aja ya, Ustaz. Ya, itu khusus Alif dan Nun. Alif dan? Nun. Terus kalau Hazinun gimana? Nah, kalau Hazin kan bukan Alif. Maka itu bisa. Hazinah bisa. Hazin. Hazinah bisa. Mabetun itu bisa. Mabetunah bisa. Muafiq. Muafiqah bisa. Cuma yang khusus. Naksa. Jauhan. Syab'an. Za'lan. Ata'san. Itu nanti yang dirubah ya. Yang betul ya? Tugasnya besok bikin percakapan seperti tadi ya. Bukan percakapan sih. Bikin ekspresi. Jadi misalkan saya senang ya. Misalkan kayak gini. Ekspresinya nanti bikin 5 ekspresi. Yang mana di dalam itu ada 5 mufrodat tadi. Bentuknya saya senang ya. Tadi kan bahas rupanya Ana Farhan. Nanti kalian bikin kalimat Ana Farhan Jiddan Hazal Yaum. Lianna. Setan lianna. Lianna. Ana Najihun fil imtihan. Contohnya kayak gitu ya. Ana Farhan Jiddan Al Yaum. Lianna ni Najihun fil imtihan. Artinya. Saya senang sekali. Hari ini. Karena saya lulus dalam ujian. Nah itu nanti. Dibikin kalimat seperti itu. Ya nanti silahkan. Video Ustaz. Ya. Silahkan dikarang ya. Bikin video. Jadi 5 sifat saja. Video minimal berapa? Minimal 5. Jadi tujuhnya Ana Farhan kayak gitu. Tadi di video yang YouTube itu kan ada mukodima. Apakah pakai seperti itu juga? Di sini ada mukodima ya nggak? Makanya di yang materi kan nggak ada. Maaf ya. Nanti ya. Ana kebarin ya. Kalau misalkan pakai. Tapi untuk saat ini. Karena di materi nggak ada ya. Tidak perlu ya. Nanti cukup lima minimal ya. Iya. Jadi. Ini buatannya. PDF. Ana lagi trouble ya. Bentar ya. Ana lihat dulu PDFnya. Jadi. Jadi menanti bikin 5 sifat. Contohnya tadi. Setiap sifat itu dibikin kalimat. Contohnya kan tadi. Contohnya ya. Sibuk ya. Sibuk kan Mas Gul. Ana Mas Gul. Nanti dibikin kalimat. Contohnya. Saya sibuk sekali hari ini. Karena banyak kerjaan. Ana Mas Gulunjid dan Al-Yawm. Li Anna Kathirun Minal Amal. Nah. Sambil. Sambil ekspresi ya. Misalkan lagi nulis. Atau kayak gitu. Itu satu. Nanti misalkan yang kedua. Misalkan. Yang ekspresi yang kedua. Misalkan saya sedih. Ana Hazin Jidan. Ana Hazin Jidan. Saya sedih sekali. Li Anna. Ana Binafsi. Feel Bait. Saya sendiri di rumah. Ya. Kayak gitu ya. Jadi. Dibikin ekspresi. Terus. Kalau nggak tahu gimana. Kalau nggak tahu bahasa Arabnya. Nah. Itu nanti. Kan yang percakapannya sudah ada di sini ya. Jadi nanti tinggal kalian. Tinggal kalian pilih sifatnya. Terus kalau move roadernya nggak tahu. Nanti silahkan bisa dilihat ya. Lihat di kamus. Atau. Lihat di Google. Nggak apa-apa. Atau mau nanya juga boleh ya. Jadi misalkan ini kan ada banyak ekspresi ya. Nanti kalian pilih lima. Dan setiap dari lima itu nanti dibikin kalimat. Sambil dibikin video. Seperti itu ya. Nanti insya Allah ada contoh videonya. Nanti kalian lihat contoh videonya. Kayak di Instagram juga banyak. Ya. Boleh juga. Ngelihat di Instagram contohnya. Diafalkan dahulu move roadernya. Jadi yang pertama kalian harus lakukan. Yang pertama pilih dulu ekspresi yang mana. Ya. Lima ekspresi. Setelah kalian pilih lima ekspresinya. Kalian tulis dulu kalimatnya. Kalian mau bikin kalimat seperti apa. Ditulis dulu. Ditulis dulu. Setelah ditulis dihafal. Dihafal. Nanti kalau sudah dihafal. Nanti kalau sudah dihafal. Baru dibikin video. Sambil ditambah ekspresi ya. Misalkan kalau lagi orang sibuk ya. Berarti sok sibuk aja. Misalkan banyak buku sambil baca. Kayak gitu. Nah. Selanjutnya ditambahin kalimat ya. Ditambahin kalimat. Ditambahin kalimat itu yang seperti tadi ya. Ini kan ada kalimat hari ini. Atau besok. Kemarin. Sekarang. Banget. Da'iman. Abadan. Lian nani. Ya kalau bisa lebih panjang ya. Bagus. Tapi kalau nggak bisa ya. Pendek aja nggak apa-apa. Nggak harus panjang ya. Misalkan. Tadi kan Ana bilang. Saya sibuk ya. Jadi misalkan kita cuma pendek sekali. Saya sibuk sekali hari ini. Ana. Mas Gulun Jidan Al-Yawum. Sambil ekspresi. Kayak gitu aja udah nggak apa-apa. Pendek aja nggak apa-apa. Tapi kalau bisa agak panjang ya. Nggak apa-apa. Lebih bagus. Ana. Mas Gulun Jidan Al-Yawum. Lian nani. Kathirun. Minal amal. Misalkan seperti itu. Boleh. Cuma kalau pendek kayak tadi. Ana. Mas Gulun Jidan Al-Yawum. Sampai situ aja nggak apa-apa. Sebisanya ya. Udah pertanyaan lagi. Ini di sini ditulis. Ditambah mukoddimah. Tapi mukoddimahnya nggak ada di sini ya. Coba nanti Ana. Tanyain lagi. Tapi sebenarnya lebih bagus ditambahin mukoddimah ya. Ya. Tapi contohnya nggak ada Ustaz. Apa? Tapi contohnya yang di PDF materi. Nanti Ana kabarin lagi ya. Ana kabarin lagi. Nanti kalau misalkan ada bikin mukoddimah. Nanti Ana kasih PDF-nya. Ana kasih file-nya buat dihafal ya. Ya Ustaz. Ustaz berarti produk yang dihafal itu yang akan dividiokan saja ya? Iya. Yang akan dividiokan saja. Lima saja. Oke. Seperti tadi ya. Tep. Al-Adaikum sualala khor. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi. Nanti kan bisa di Laubali. Apa? Laika dengan Bika. Kan ada Ilaika. Yang betulnya Ilaika. Jadi apa pertanyaannya? Kalau Laubali lebih bagusnya pakai Ila. Ila ya. Jadi Ilaika, Ilaiha, Ilaihi. Atau Ila siapa? Disebut nama orang. Ila Zaid, Ila Muhammad, Ila Fatimah. Pokoknya Ila ditambahin nama seperti itu. Atau ditambahin domir. Terima kasih. Tapi berbagai cara ini banyak kelebihan dan kekurangannya. Dan kalau kita ingin secara cepat menguasai bahasa gimana? Nah harus banyak menghafal. Jadi yang namanya kita menghafal kosak-katamu prodat itu kalau ingin cepat ya dihafal. Kalau nggak dihafal bisa nggak? Ya bisa dengan mendengar. Tapi kalau dengan mendengar itu harus lama waktunya. Butuh waktu lama. Sama seperti ketika kita masih kecil. Ketika kita masih kecil. Ketika kita nggak tahu bahasa apapun. Nah bagaimana kita bisa bahasa ibu kita? Bagaimana kita bisa bahasa daerah-daerah yang mana tiba-tiba kita bisa? Karena sering mendengar. Tapi kan itu butuh waktu ya. Butuh waktu dan butuh lingkungan yang bagus. Nah sekarang pertanyaannya, lingkungan kalian bagus nggak untuk ngomong bahasa Arab? Nah kalau misalkan kalian di Arab, di Jazira Arabiah, yang mana di situ lingkungannya berbahasa Arab, ya nanti akan otomatis bisa. Tapi kan sekarang kenyataannya kita di Indonesia ya. Yang mana tinggal di lingkungan masing-masing yang pakai bahasa masing-masing. Nah kalau ingin bisa bahasa Arab, ya harus diafal. Harus banyak menghafal. Jadi ya bahasa itu menghafal. Mungkin bisa dengan cara lain, dengan sering mengikuti pembelajaran atau sering membaca. Tapi itu juga butuh proses ya. Nah ada pertanyaan lagi? Itu silahkan yang nanya ya. Boleh nggak apa-apa? Yurana ya. Avan Ustadz mau bertanya, bagaimana cara penggunaannya Goirun dan La kan sama-sama. Artinya sama-sama tidak. Taip ya. Taip. Jadi kalau Goirun nyabung ke Isim, kalau La nyabung ke Fiil. Isim itu kata benda, kalau Fiil kata kerja. Contohnya. Contohnya. Tadi kalau misalkan saya, tadi bahasa Arabnya, saya serius kan Ana Jadun. Ana Jadun atau Ana Jiddiun. Ini Isim. Bagaimana kita tahu itu Isim? Karena ada Tanwit. Karena ada Tan. Tahu Tanwen nggak? Tanwen Jidun. Jidun. Yang ada Un-Unnya itu Tanwen. Nah, kalau Tanwen itu berarti Isim. Berarti kalau Tanwen seperti itu, berarti itu Isim. Dan kalau Isim, nanti ditambahnya Goirun. Itu Isim, Ustadz. Apa? Jadi semua yang bertanwen itu Isim. Maaf. Semua yang bertanwen Isim. Goirun atau Goirun? Dan Alif Lam bertanwen dan Alif Nusim. Goirun atau Goirun? Goirun. Kalau Goirun bisa, tapi tergantung nanti dalam sebuah kalimatnya. Kalau La itu nyambungnya ke Fiil. Contohnya, saya malu, Ana Astahi. Kalau kamu malu, Anta Tastahi. Kalau dia laki-laki, malu, Hua Yastahi. Ini kan Fiil. Maka kalau Fiil nanti pakai La. Ana La Astahi. Jadi itu ya. Jadi, kalau Fiil nyambungnya, nanti kalau kita mau menegatifkan, kalau mau menafiunkan, namanya nafion ya. Nafiun. Menegatifkan itu bahasa nafion. Kan itu, kalau Fiil pakai La. La Akra'u, La Ajlisu, La Adhabu, La Uridu, La Astati'u. Tapi kalau menafiunkan Isim, pakai Goyiru. Goyiru Mawjud. Goyiru Jadin. Goyiru Muktani'in. Goyiru Sa'id. Goyiru Mas'gul. Nah. Seperti itu ya. Jadi, mungkin seperti itu aja. Nanti yang dapat hadiah, tadi, jangan lupa Jafri untuk ngambil hadiah. Bagi yang belum kedapatan, dapat hadiah, jangan latak lak ya. Latak lak, artinya jangan galau. Wala tai asu. Mau mana tai asu? Bukan bahasa Jawa ya. Wala tai asu. Artinya, jangan menyerah ya. Jangan menyerah atau jangan putus asa. Lian nani sofa ahmilukum bihadiyatin kathirotin indama tadrisi. Karena nanti ketika pembelajaran anak, pasti anak buka pertanyaan. Dan yang bisa, pasti anak kasih hadiah ya. Peliteli K.I.J. Tahidu, maka silahkan dipersiapkan. Kalau pas pelajaran anak, dipersiapkan. Kalau mau hadiah nanti anak kasih ya, sesuai tadi. Bagi yang mau nanya, silahkan. Di WA ya. Atau bagi siapapun itu yang mau nomornya di save, silahkan juga ya. Bilang aja. Maksudnya, Jafri, karena perkenalkan diri, selanjutnya, misalnya, nama-mana ini dari ini. Nanti akan anak save nomornya. Jadi seperti itu. Dan kalau mau follow medsos anak, namanya ini ya. Afgawen Anugrah. Afgawen Anugrah. Spasi Anugrah. Syukuran Allah Sunni Timamikum Akulu Koli Hazza Nah Tim Bikra Atil Hamdallah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Wa'alaikum 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 Wa'alaikum